Intro Halo teman-teman, sahabat sayang, sahabat syantik-syantik Ketemu lagi dengan Memeka di dapurlah kacau Masa kacau-kacau, hasilnya kacau-kacau Kali ini saya mau bikin Mbak Pia yang renyat banget Bahasianya ada pada teknik menggulung kulit yang benar By the way, jangan lupa ya say, untuk like, komen, dan subscribe Jika video ini bermanfaat, nonton terus sampai selesai ya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada pembuatan bahan A, kita butuhkan 200 gram terigu protein tinggi 180 gram blue band, saya gunakan cook and cookie Biar rasanya lebih harum dan lebih renyah Selanjutnya, 2 sendok makan minyak sayur Untuk bagian B, saya butuhkan 400 gram terigu protein tinggi Saya gunakan cakra kembar, teman-teman mau menggunakan merek lainnya juga boleh Selanjutnya, kita akan gunakan 5 sendok makan SKM Susu kental manis, kemudian ini akan saya tambahkan dengan air sekitar 150 ml Dan kita akan gunakan 180 gram margarin blue band Cara pembuatan untuk bahan A, yang pertama-tama kita akan campurkan terigu Kemudian mentega Minyak sayur Kemudian kita akan campur adonan menjadi rata Menjadi kalis Dan ini adonannya sudah berbentuk seperti ini ya say Kemudian kita akan diamkan atau istirahatkan Sekitar 15 menit Tujuannya Supaya adonan akan lebih renyah lagi hasilnya Selanjutnya, kita akan buat adonan B Kita akan campurkan terigu Mantega Dan kita akan ulen hingga adonan berbentuk adonan pasir Kita campurkan benar-benar sehingga Keseluruhan adonan tercampur dengan baik Sesudah itu kita akan campurkan susu sedikit demi sedikit Kita harus campurkan sedikit demi sedikit Supaya kalau terlalu cair bisa kita kurangin ya say Karena setiap terigu itu beda-beda kekentalannya Dan ini hasilnya seperti ini Adonan tidak lagi lengket di tangan Itu berarti adonannya sudah siap untuk kita istirahatkan Kita akan istirahatkan adonan B Sama seperti adonan A Selama 15 menit Tujuannya adalah Supaya adonan lebih renyah Dan lebih gampang untuk dibentuk Seperti yang saya katakan tadi Kita tutup adonan Kedua adonan Dan kita akan siap-siap Setelah 15 menit Kita sudah siapkan isi bapia ya say Dan kita sudah hitung Ini sekitar 50 Dan kita akan bentuk sesuai dengan keinginan kita Kalau isinya 50 berarti nanti kulitnya juga 50 Dan ini adalah metode yang lebih praktis Karena kita sudah buat dia duluan ya Teman-teman untuk resep isi nanti ada di video sebelumnya Dan ini isian bapia lagi Kulit bapia yang bagian A Kita akan bentuk Kecil-kecil sebanyak 50 biji Kita sisihkan Kemudian ini kita juga bentuk Adonan B sebanyak 50 biji Nah kemudian kita akan sisihkan Kita akan buat menjadi bulat-bulat Setelah keseluruhan adonan B Kita bentuk bulat-bulat seperti ini say Adonan ini akan kita siapkan Untuk kita bentuk Kita isi adonan A Kedalam adonan B Dan kita pulung-pulung Sampai selesai Sesudah itu kita akan istirahatkan lagi Selama 15 menit Tujuannya supaya adonan lebih renyah Karena nanti akan gampang untuk dibentuk Dibandingkan kalau enggak diistirahatkan Ini dia teman-teman Hasilnya seperti ini Kita ambil bagian yang jelek Di bagian atas Kemudian kita akan giling Ini saya gunakan gelas Karena enggak punya alat penggilingnya Dan teman-teman sorry banget Ini tripodnya agak enggak tepat ya Yang pasti kita giling setipis mungkin Kemudian kita akan roll Maksudnya kita dengan tangan kita roll Seperti itu Dan seperti di video Sesudah itu kita akan Giling kembali Kasih lebar Sebesar Isiannya Jadi kalau isiannya kecilnya seperti apa Maka bentuk kulitnya juga seperti itu Kita lakukan ini terus-terus dan terus Terima kasih telah menonton! Ini dia hasil dari kulit Mbak Pia Ini akan lebih memudahkan kita untuk bekerja Dibandingkan kalau kita membuat satu persatu Lalu kita masukkan Mbak Pia Karena rawan untuk kotor ya saya Ini beda banget Nah kita akan isikan Isian Mbak Pia ke kulitnya Dan kita akan bentuk Tekan-tekannya agak sedikit rapat Dan kita akan tipiskan Mbak Pia Sesuai selera kita Ini seperti ini Kita lakukan sampai selesai Selanjutnya Mbak Pia udah siap Dan akan kita panggang Ini kita panggang di api atas bawah Dengan oven listrik Suhunya 180 Selama sekitar 45 menit Sesudah itu Ini dia hasilnya Teman-teman Ini udah masak Dan kita akan olesi Dengan Susu kental manis Kalau teman-teman Nggak mau Proses ini udah selesai ya Ini udah bisa dimakan Proses untuk memberikan Susu kental manis Biar rasanya lebih enak Kita lakukan sampai selesai Sesudah itu Kita akan beri topping keju Ini toppingnya Dengan keju semuanya Teman-teman Biar ada sedikit sensasi aneh-aneh gitu Jadi kalau yang mau rasa keju Ya ada keju Rasa bawang goreng Ada rasa bawang goreng Dan sebagainya Dan ini udah selesai ya Say Kita udah lihat hasilnya Nah Mbak Pia yang renyah Udah siap untuk Diangkat Kita kembali ke oven ya Say Karena tadi saya lakukan Juga dengan menggunakan oven tangkering Biar cepat Ini dua-duanya udah masak Saya udah balik di atas di bawah Dan sebagainya Kemudian kita akan olesi dengan Susu kental manis Dan seperti biasa Kita akan beri toppingnya dengan keju Dan bakpia renyah siap Untuk disantak Demikian teman-teman Resep dan tips Membuat kue bakpia kacang hijau Yang praktis dan enak banget Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Juga tekan lonceng notifikasi Sehingga teman-teman bisa dapatkan lagi Resep-resep selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sehat selalu bersama keluarga tercinta Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa